Pemulung koran bekas di Jember, Jawa Timur mendapat berkah usai pelaksanaan salat Hari Raya Idulatha Senin pagi. Tak lebih dari satu jam, belasan kilogram koran bekas mampu dikumpulkan. Koran bekas tersebut dijual ke pengepul dengan harga Rp2.500 per kilogram. Setelah selesai salat Hari Raya Idulatha, sejumlah pemulung koran bekas langsung berburu koran bekas ala salat yang berserahkan di sepanjang jalan depan Masjid Al-Baitul Amin, Jember, Jawa Timur Senin pagi. Koran-koran tersebut merupakan bekas ala salat jemaah Masjid Al-Baitul Amin yang ditinggalkan setelah menunaikan ibadah salat Hari Raya Idulatha. Tak lebih dari satu jam, rata-rata setiap pemulung mampu mendapatkan koran bekas kurang lebih 5 kilogram, bahkan yang beruntung bisa mencapai 15 kilogram. Tanya koran bekas, mereka juga mengumpulkan lembaran plastik ala salat dan sisa botol mineral. Koran dan plastik akan dikumpulkan dan dirapikan terlebih dahulu sebelum dijual ke pengepul dengan harga Rp2.500 per kilogram, plastik seharga Rp1.500 per kilogram, dan botol mineral Rp4.000 per kilogram. Sudah lama mencari koran bekas? Sudah berapa tahun ini, Bu? Sudah berapa tahun. Ini sendirian ini, Bu ya? Biasa sama anak, sama suami. Anak, buku cucu. Ini yang dipilih selain koran apa, Bu? Belas-belas, maton. Ini bisa dapat berapa kilo, Bu? Kira-kira, Bu? Ini, 5 kilo saja. Tapi rata-rata dulu sampai berapa kilo, Bu? Dulu sampai 10 kilo, Bu. Selain membawa berkah bagi pemulung, kegiatan mereka juga dapat membantu petugas dinas kebersihan dalam membersihkan sampah yang berserakan di sepanjang jalan. Tim Liputan Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.